Pasnya Lebaran Pemirsa, Arya Permana bocah penderita obesitas ekstrim dengan bobot tubuh 190 kg hingga kini dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung untuk menurunkan berat badannya. Jika tidak, secara klinis Arya beresiko mengidah penyakit hipertensi, diabetes, strok, serta gangguan jantung dan ginjal. Dengan susah payah, Arya Permana dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sebelumnya, bocah penderita obesitas ekstrim ini sempat berobat jalan. Karena usai Lebaran, berat badannya terus meningkat. Tapi kini, putra pasangan Adesomantri dan Rokaya ini harus dirawat intensif di ruang kenangan untuk menurunkan berat badannya yang mencapai 190 kg. Selain diharuskan terapi berjalan kaki, Arya juga akan diberi asupan makanan non-karbohidrat dan kayak mineral, seperti sayuran, guna memulihkan berat badannya secara bertahap. Nantinya, bila kondisi Arya mulai membaik, tim dokter dari bagian ilmu kesehatan anak, rehabilitasi medis, farmasi, penyakit dalam, serta ortologi juga masih harus memantau kondisi kesehatan Arya pasca terapi. Secara klinis, bobot berlebihan dirita Arya berpotensi memicu penyakit hipertensi, diabetes, stroke, serta gangguan fatal pada organ jantung dan ginjal. Bayangkan 190 kg, mau kembali ke 50 kg, mau berapa lama atau tidak drastis. Tapi penurunan yang drastis ini tentu kita harus pantau awal mulanya, apakah tidak mengganggu kesehatannya, misalnya dengan eksersis tadi. Sementara ayah Arya Permana, Andesomantri, mengaku sejak kecil Arya tak pernah sakit. Meski hasil diagnosa menunjukkan seluruh fungsi organ Arya normal, Arya mengalami kesulitan tidur sejak satu setengah tahun terakhir. Selama dirawat di rumah sakit, bocah kelas 3 SD ini juga akan mendapatkan mata pelajaran sekolah dasar dari Dinas Pendidikan agar tidak ketinggalan pelajaran.